Perusahaan penjual peralatan game yang tidak terlalu dikenal tapi harga sahamnya sempat terus meroket GameStop kini justru terus terjerembab ke teritori negatif jadi kempes gitu ya sahamnya. Amblesnya harga saham berkode GME di bursa Efek New York ini lantaran investor retail yang tergabung dalam komunitas retail bersatu nih ya di platform Reddit mulai melepas kepemilikan ya bubar ya persatuan retailnya. Saham diperdagangkan anjlok lebih dari 42% pada penutupan bursa semalam dan membuat total kerugian menjadi lebih dari 83% hanya dalam satu pekan terakhir saja. Terjun bebas saham GameStop ini dipicu oleh kebijakan broker online di Amerika Serikat Robinhood yang membatasi transaksi beberapa saham populer seperti GameStop selama seminggu belakangan ini yang mengalami kenaikan harganya tidak wajar. Pembatasan ini sesuai dengan amanat lembaga kliring dari Wall Street untuk memastikan penyelesaian pembayaran transaksi yang tertib. Diduga alasan lainnya karena investor komunitas Reddit meninggalkan saham GameStop ialah peringatan dari Menteri Keuangan Janet Yellen. Yellen bersama dengan otoritas terkait tengah mengandalami fenomena fluktuasi saham GameStop akibat aksi investor retail dan siap mengambil tindakan yang diperlukan. Kita terbukti ya retail kalah juga sama hedge fund gitu dan memang perlu ada batasan ya bagi kegilaan spekulatif untuk membeli saham GameStop seperti yang terjadi di Wall Street minggu lalu. Nah memang kalau melihat parah juga begitu ya Anda melihat dampak aksi para investor retail yang memang tergabung dalam forum diskusi Wall Street Bets di media sosial Reddit mengkoordinasikan begitu tekanan pendek secara besar-besaran untuk membeli saham GameStop. Di sini juga kita lihat alhasil saham GameStop juga meroket dan menutup bulan Januari dengan rally kenaikan 1.625%. Nah gimana teman-teman? Iya ini mereka ngerjain mereka investor institusi yang pasang posisi short ya untuk saham GameStop ya dibikin harganya meroket jadi terpaksa deh dibeli untuk mengurangi kerugian nih untuk investor institusi Bram. Iya lalu sekali tapi kan kalau kita lihat juga sekarang juga udah terjun bebas begitu ya dan kira-kira kemana nih larinya uang-uang besar tersebut ya? Iya para investor retail nih Bram yang tergabung dalam forum Reddit Wall Street Bets kini mulai beralih ke aset selain saham setelah pihak broker seperti Robinhood ini membatasi aktivitas perdagangan di saham-saham tertentu mungkin juga ada pengaruh juga nih ya dari investor institusi ya lobi-lobi di belakang layar kali ini mereka yang ditarget oleh mereka nih bukan main-main nih tapi logam pulia perak yang diburu hingga harganya sempat meroket juga mendekati 30 dolar AS per troy ounce di pasar spot pada awal bulan ini. Iya kalau sudah beli di bawah ini lumayan ya keuntungannya bisa langsung take profit begitu tapi kalau baru mau masuk ini berbahaya sekali untuk apa instrumen-instrumen investasi yang naiknya sedang gila-gilaan begini. Intinya kalau ada aset investasi yang sudah naiknya tidak masuk di akal ini investor newbie harus berhati-hati jangan langsung ikutan trend tanpa analisis karena ini bisa menyebabkan kenyangkutan nasional gitu ya. Namsung. Kita akan berolah langsung ke informasi lainnya ini kali ini dari China informasinya pandemi COVID-19 telah membuat pengguna internet di China meningkat pesat. Pada akhir 2020 total pengguna internet di China mendekati 1 miliar users dari 1,4 miliar penduduk negeri Tirayapapu. Menurut data China Internet Network Information Center yang merupakan lembaga milik pemerintah pada akhir 2020 China memiliki 989 juta pengguna. Jumlah pengguna meningkat 85,4 juta jika dibandingkan Maret 2020 ketika coronavirus COVID-19 memaksa penduduk China tinggal di rumah saja. Dan memang angka ini lebih tinggi dari total pengguna internet India yang mencapai 639 juta users padahal jumlah penduduk India dengan China beda tipis. Selain itu porsi pengguna internet dengan pendapatan bulanan menjadi 774 dolar Amerika Serikat atau sekitar 10,84 juta rupiah. Nah jumlah orang yang bekerja dari jarak jauh naik menjadi 346 juta orang di Desember atau setara dengan sepertiga pengguna internet di China. Terima kasih telah menonton!